Oke pada video kali ini saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya para penipu akun atau mereka yang melakukan pising terhadap akun-akun media sosial seperti akun youtube, akun instagram, dan lain-lainnya Dimana disini mereka menggunakan email saya sebagai target yang ingin ditipu ya Kita bisa lihat disini email palsu pengirimnya Kalau isi pesan yang mereka kirimkan itu memang betul-betul meyakinkan dan terkesan profesional ya Kemudian kita cek disini email pengirimnya, email isi pesannya Lalu disini saya membalas emailnya dengan mengatakan ya saya tertarik Kemudian beberapa hari selanjutnya mereka membalas email saya tadi Dan mengirimkan balasan tentang persyaratan yang harus saya lakukan Atau langkah-langkah harus saya lakukan selanjutnya Dan disini tertera sebuah link ya Link yang harus saya download, kemudian saya ekstrak nantinya Dan link ini hanya bisa berfungsi pada windows saja Tidak bisa di linux, tidak bisa di macbook Oke kemudian disini saya download file tersebut Karena ingin melihat apakah isi dari file jebakan tadi ya Saya download, kemudian saya ekstrak disini Menggunakan password yang sudah mereka berikan tadi ya Nah disini sudah nampak ya Ada dua buah file yang mereka kirim Dimana nama file tersebut sama seperti kerjasama di kontrak video tadi Namun mereka membuatnya disini kontrak for youtube partner Dengan ekstensi file scr Scr itu merupakan screenshaper Dan disini nama filenya itu memiliki icon pdf ya Sehingga kita sebagai pemilik email tadi merasa Oh ini file dokumen Oh ini dokumen yang harus kita baca Maka secara spontan kita akan klik file tersebut Nah ketika kita klik file tersebut Disitulah muncul bahayanya Terjadi prosesnya Kita bisa lihat disini detailnya Detailnya disini screenshaper ya Scr Ukurna kurang lebih 800 MB Lumayan besar juga Nah disini ada juga file video mp4 nya Dibuat agar kita percaya Tentang produk teknologi yang mereka kirimkan tadi Ketika kita memutar ini Kita percaya Lalu kita mengklik ini Apakah yang terjadi ketika kita mengkliknya Kita bisa lihat disini ya Kita buka di test manager Sudah saya klik tadi Lalu kita lihat proses yang berjalan Nah ini dia prosesnya Aplikasi screenshaper tadi sudah berjalan disini Dan dia siap mengambil isi dari history browser kita Dia bisa merekam dan mengambil informasinya Dengan begitu akun youtube kita Atau akun instagram Atau akun apapun Maka akan bisa ditangkap dan direkam Pada aplikasi screenshaper tadi Oke semoga tips ini bermanfaat Jika ingin bertanya Silahkan komentar di bawah Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa di 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 video selanjutnya